Intro Memang terkadang di luar nalar Contohnya ini sebagai contoh Imam Abul Hussein Muslim Ibnu Hajjaj Al-Qusairi Ani Saburi Atau yang populer dengan sebutan Imam Muslim Di dalam kitabnya Al-Jami As-Suhiyah Menyatakan bahwa cicak Wazak dalam bahasa Arabnya Cicak adalah hewan yang fasik Ini berdasarkan hadis Yang diriwayatkan oleh Sahabat Sa'ad bin Abil Waqas Bahwa Rasulullah Memerintahkan untuk membunuh cicak Beliau menyebut hewan ini Cicak ini dengan hewan yang fasik Oleh karena itu Menurut Imam Muslim Membunuh cicak yang ada di dalam rumah Jika diniatkan mengikuti petunjuk Nabi Maka akan mendapatkan pahala Dalam riwayat yang lain Imam Muslim juga menampilkan hadis Rasul yang berbunyi Man kotala wazagon Fi awwali dorbah Kutibalahu mi'atu hasanah Wafithaniyah dunadhalik Wafithalishah dunadhalik Man kotala wazagon Kata Nabi Barang siapa yang membunuh cicak Fi awwali dorbah Dengan sekali pukul Ya sekali pukul Ingat ini sekali pukul Membunuh cicak dengan sekali pukulan Kutibat lahu mi'atu hasanah Maka dituliskan baginya Mi'atu hasanah Seratus pahala Oke Wafithaniyah Namun kalau dibunuh dengan dua kali pukul Dunadhalik Maka berkurang pahalanya dari pahala yang pertama Tidak seratus lagi Tapi berkurang Wafithalishah Dan kalau dibunuh dengan tiga kali pukul Dunadhalik Maka semakin berkurang lagi Dari pahala yang pertama Nah paling tidak Dari hadis ini Nabi Muhammad masih memberikan ruang hormat kepada cicak Sebagai mahluk Allah Terbukti Dengan hadis ini Membunuh cicak Tidak dengan cara Menganiyaya Bahkan Yang diajurkan adalah Membunuh dengan sekali pukul Jika sekali pukul tidak mati Maka sebaiknya Ya dibiarkan dia kapur sendiri Kata Nabi Pukulan kedua Dan ketiga Dan seterusnya Kata Nabi Mengurangi pahala Wafithaniyah Dunadhalik Wafithalishah Dunadhalik Di pukulan kedua Berkurang pahala Dan di pukulan ketiga Berkurang pahala Dan di pukulan-pukulan selanjutnya Di dalam makna hadis ini Juga akan semakin berkurang pahalanya Jadi Tidak boleh memukul sambil Menganiyaya Sampai dibejek-bejek Seperti itu Tidak Oke Baik Yang ingin saya kedepankan disini adalah Nah ini Salah satu poin Dalam hal ini Bagi orang modern Hal semacam ini memang Terdengarnya Terkesan mengandang ada Alah Apalah Artinya seekor cicak Pasti ada yang berpikiran seperti itu Nah Apalagi bagi orang-orang Yang selalu Mengedepankan logika Dalam mencerna sesuatu Maka akan dianggap Sebuah hal yang Tidak bisa diterima oleh Nalar Tidak lebih dari Sekedar mitos Kata mereka hal ini Ya Mengadang adalah seperti itu Nah Benarkah demikian Benarkah Dalam hal Membunuh cicak Yang tadi Nabi bilang Dapat Seratus kebaikan itu Adalah hal yang Mitos saja Nah Ini kita coba gali Jika diterusuri Lebih jauh Melalui literatur Literatur ilmiah yang ada Justru Hikmah Dari hal ini Yaitu Membunuh atau Membasmi cicak Mulai bisa Kita kuat Mulai bisa Dibuka Tirai hikmahnya Bagaimana Begini Kita tidak usah Mulai diskusi ini Dari hikmah tersebut Dululah Oke Lebih baik Kita mulai Dari sisi Kefasikan Cicak Sebagai hewan Kenapa Cicak Disebut-sebut Oleh Nabi Dan para ulama Sebagai hewan yang Fasik Kalau Julukan yang Nabi Muhammad sendiri Berikan kepada Cicak itu Di dalam hadis Nabi katakan Cicak itu Fuaisiko Apa Fuaisiko Fuaisiko artinya Hewan Kecil Yang jahat Fuaisiko Fuaisiko Nah Tentu Anda semua Sudah tahu Apa itu Fasik Fasik Karena Dikatakan Tadi kan Cicak ini Hewan yang Fasik Kita Sudah tahu Apa itu Fasik Fasik Secara Gampangnya Bermakna Keluar Dari Ketaatan Kepada Allah Tidak 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 Kepada Allah Kalau Dalam Kitab Mukha Shafatul Kulub Imam Al-Ghazali Mendefinisikan Fasik Sebagai Pendurhaka Pendurhaka Pelanggar Janji Pengingkat Janji Keluar Dari Hidayah Keluar Dari Rahmat Keluar Dari Ampunan Allah Subhanahu Wata'ala Pokoknya Seperti itu Yang Didefinisikan Fasik Oleh Imam Al-Ghazali Di dalam Mukha Shafatul Kulub Pokoknya Fisik Itu Secara Ringkasnya Adalah Tidak Taat Tidak Mau Taat Kepada Perintah Allah Sukanya Melanggar Perintah Allah Sukanya Maksiat Sukanya Hal-hal Buruk Lainnya Seperti Itulah Fasik Nah Itu Yang Diberikan Julukan Kepada Cicak Tadi Cicak Adalah Hewan Yang Fasik Nah Kenapa Cicak Tergolong Mahluk Yang Fasik Tentu Ini Pertanyaan Yang harus Dan Membutuhkan Jawaban Pertama Karena Cicak Itu Sesungguhnya Sangat Memusuhi Manusia Dan Menjadi Sahabat Favorit Para Setan Dan Tukang Sihir Nah Itu Di dalam Dunia Sihir Menyihir Kalau Anda Ingin Lebih Detail Dalam Dunia Sihir Menyihir Itu Biasa Menjadikan Cicak Dan Juga Tokek Sebagai Hewan Pengintai Target Yang Akan Dijadikan Korban Sihir Gitu Jadi Dalam Sihir Menyihir Cicak Biasa Dijadikan Sebagai Mata-mata Bahkan Menjadi Media Untuk Menyemburkan Sihir Di rumah Makanya Cicak Itu Disuruh Mencuri Barang-barang Milik Calon Korban Untuk Dijadikan Semacam Media Perantara Sihir Makanya Cicak Suka Bawa Rambut Helai-helai Rambut Yang jatuh Dia suka Bawa Itu Dia suka Ambil Sisa Kuku Yang terpotong Atau Kadang Di Meja Makan Sering Kita Lihat Cicak Mengambil Sebutir Nasi Atau Setitik Kuah Lauk Atau Apalah Yang Dia bisa Bawa Itu Alasan Pertama Kenapa Cicak Disebut Fasik Karena Ia Suka Menjadi Hewan Yang Bersekongkol Dengan Setan Dan Tukang Sihir Sangat Memusuhi Manusia Yang Kedua Ada Hadis Dari Umusraik Dimana Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Bahwa Dahulu Saat Nabi Ibrahim Alayhi Sallallahu Wasallam Dihukum Bakar Si Cicak Ini Malah Meniup Api Itu Agar Apinya Bertambah Besar Wakan Wakan Fuhu Ala Ibrahim Ditiup Tiup Api Itu Biar Semakin Besar Biar Nabi Ibrahim Semakin Terbakar Ini Hadis Mutafak Aleh Ada Di Dalam Kitab Soheh Bukhari Bukan Haris Doif Nah Jadi Memang Bandel Hewan Kecil Ini Bandel Kalau Kata Orang Melayu Degil Degil Betul Hewan Kecil Yang Ketiga Kenapa Cicak Digolongkan Sebagai Makhluk Yang Fasik Yang Ketiga Ketika Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Sedang Bersembunyi Di Guathur Dari Kejaran Kaum Kafir Makkah Kita Tahu Kisah Saat Nabi Muhammad Dalam Perjalanan Hijrah Kemadinah Itu kan Beliau Sembunyi Di dalam Guathur Nah Tiba-tiba Terdengar Suara Cicak Besar Yang Menarik Perhatian Orang-orang Kafir Kurais Tadi Yang Mengejar Nabi Itu Mendengar Suara Cicak Mereka Yang Mengejar Nabi Tertarik Untuk Masuk Kedalam Ini ada Cicak Berarti ada Orangnya Menurut Mereka Seperti Itu Untung Untungnya Mereka Tidak Jadi Masuk Ya Karena Ada Jaring Laba-laba Yang Menghalangi Pintu Itu Sehingga Mereka Tidak Masuk Ke Itu Nah Setidaknya Tiga alasan Ini Yang Menjadikan Cicak Itu Digolongkan Sebagai Makhluk Yang Fasik Track Rekodnya Track Rekodnya Cicak Itu Sebagai Makhluk Tidak Baik Dari Dulu Sampai Sekarang Maka Kalau Ditanyakan Apakah Hal Ini Logis Tentu Logis Maka Tidak Ada Ruang Untuk Mengada-ngada Atau Ruang Bagi Mitos Dalam Perkara Ini Jadi Pikiran Orang Yang Mengatakan Ini Mitos Terbantahkan Oke Selanjutnya Nah Barulah Kita Masuk Kepada Hikmah Kenapa Kita Mendapat Pahala Dalam Membunuh Cicak Nah Kita Masuk Kesini Ada Beberapa Alasan Ada Beberapa Alasan Yang Bisa Diungkapkan Imam Nawawi Menjelaskan Bahwa Anjuran Membunuh Cicak Karena Cicak Dapat Menularkan Penyakit Cicak Itu adalah Hewan Yang dapat Menularkan Penyakit Dengan Badannya Yang kecil Dia Bisa Gesit Kemana-mana Bisa Masuk Kemakanan Kita Bisa Masuk Ke Lemari Pakaian Kita Dan Dimana-mana Tanpa Terdeteksi Oke Dan Menularkan Penyakit Selain itu Menurut Para Para ulama Cicak Diciptakan Oleh Allah Untuk Menandakan Bahwa Di sekitar Kita Ada Hal Yang Tidak Baik Di sekitar Kita Ada Hal Yang Tidak Sehat Di sekitar Kita Ada Kotoran Dan Sebagainya Itulah Kenapa Allah Ciptakan Cicak Untuk Menandakan Itu Dan Ternyata Sains Modern Ilmu Pengetahuan Modern Juga Telah Membuktikan Bahwa Ada Ribuan Bakteri Berbahaya Dalam Mulut Cicak Itu Sekalipun Kadarnya Tidak Sampai Berbisa Atau Meracuni Yang Bisa Langsung Menyebabkan Manusia Mati Namun Banyak Bakteri Di Mulutnya Yang Berefek Buruk Pada Waktu Kemudian Bagi Manusia Bahkan Penelitian Modern Lain Juga Telah Membuktikan Bahwa Air Liur Cicak Serta Kulit Cicak Mengandung Banyak Bakteri Yang Salah Satu Bakterinya Adalah Bakteri E. Koli Saya Tentu Tidak Bisa Menjelaskan Lebih Jauh Eksistensi Bakteri E. Koli Para Farmasis Atau Dokter Yang Lebih Kompeten Untuk Menjelaskan Itu Tapi Setidaknya Yang Kita Pahami Adalah Liur Cicak Dan Tubuhnya Mengandung Bakteri Yang Bisa Membawa Penyakit Kepada Manusia Itu Secara Sains Modern Terbukti Nah Pertanyaannya Kemudian Yang Muncul Apakah Kemudian Dengan Adanya Anjuran Nabi Untuk Membunuh Cicak Tersebut Menunjukkan Salah Satu Sisi Kesadisan Agama Islam Bahwa Agama Islam Itu Agama Yang Sadis Yang Tidak Berperi Apa Berperi Kemahlukan Misalnya Nah Kalau Ada Yang Berpendapat Seperti Itu Pendek Akal Pendek Akalnya Lihatlah Hadis Tadi Perhatikan Betul Betul Dan Pahami Baik-baik Hadis Tadi Itu Bahwa Nabi Menganjurkan Untuk Membunuh Cicak Hanya Dengan Sekali Pukul Fi Awali Durbah Kutibat Lahu Mi Atuh Hasana Dalam Sekali Pukul Dapat Pahala Seratus Dalam Sekali Pukul Oke Tidak Dua Kali Wafi Sanih Duna Zalik Dan Tidak Dalam Kali Ketiga Wafi Sanih Duna Zalik Dan Seterusnya Ya Nah Ini Sekali Lagi Saya Tegaskan Menunjukkan Bahwa Masih Diberikan Ruang Peri Kemahlukan Masih Diberikan Ruang Peri Kemahlukan Dalam Tanda Kutip Ya Saya Tidak Tau Istilah Peri Kemahlukan Itu Tetapi Diberikan Rasa Kasihan Ya Di Dalam Membunuh Cicak Itu Ada Ruang Kasihan Di Dalam Membunuh Cicak Jadi Harus Sekali Pukul Agar Kalau Seandainya Ada Rasa Sakit Rasa Sakit Itu Langsung Hilang Ya Maka Sekali Pukul Jangan Berkali Pukul Sampai Dicincang Cincang Atau Dibenyek Benyek Itu Tidak Ya Maka Tidak Hal ini Terbatahkan Argumentasi Yang mengatakan Bahwa agama Islam Itu adalah Agama Yang Bengis Agama Yang sadis Ajarannya sadis Bengis Tidak Terbatahkan Disini Oke Karena Nabi Tidak Mengajurkan Untuk Kita Membunuh Sambil Mencincang Cincang Atau Membenyek Tapi Sekali Pukul Kalau Lolos Biarkan Lolos Biarkan Lolos Baik Nah Sebenarnya Memang Ada Beberapa Pendapat Yang mengatakan Bahwa Yang dimaksud Dengan Wazak Disini Bukan Cicak Cicak Yang ada Di rumah Kita Namun Cicak Cicak Jenis Lain Yang lebih Besar Hujah Yang mereka Pakai Adalah Kalimat Yang Diajukan Oleh Imam Nawawi Di dalam Kitabnya Al-Min Hajj Sarahnya Kitab Soheh Muslim Yang Imam Nawawi Sendiri Tulis Disitu Imam Nawawi Menjelaskan Kala Ahlul Lughah Al-Wazak Wasam Abros Jinsun Fasam Abros Hua Kibaruhu Wattafaku Ala Annal Wazak Binal Hasrat Al-Mu'ziyat Wajam Uhu Awza Wa Wazagon Wa Amar Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bi Katlihi Wa Hatha Alayhi War Raghiba Fihi La Likawni Min Al-Mu'ziyat Wakol Ahlul Lughah Ahli Bahasa Para Ahli Bahasa Mengatakan Al-Wazak Wasam Abros Jinsun Bahwa Cicak Dan Tokek Yang Belang Belang Itu Jinsun Sama Satu Jenis Wasam Abros Tokek Yang Belang Belang Itu Jenis Cicak Yang Badannya Lebih Besar Oke Wattafaku Ala An Al-Wazak Min Al-Khas Al-Mu'ziyat Dan Para Ahli Bahasa Sepakat Bahwa Cicak Merupakan Minatang Yang Menyakiti Oke Wa Amaran Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Bi Qatlihi Wah Hatha Alayhi War Raghiba Fihi Likawni Min Al-Mu'ziyat Dan Nabi Memerintahkan Dan Nabi Menganjurkan Untuk Membunuhnya Karena Likawni Min Merupakan Salah Satu Hewan Yang Mu'ziyat Yang Membuat Sakit Yang Membawa Penyakit Nah Jadi Mereka Mengatakan Dari Perkataan Imam Nawawi Ini Mereka Katakan Bukan Cicak Yang Di rumah Rumah Kita Tapi Cicak Yang Lain Saya Pribadi Tidak Setuju Dengan Pendapat Ini Saya Tidak Setuju Dengan Pendapat Mereka Yang Mengatakan Bukan Cicak Di rumah Kita Justru Menurut Saya Cicak Yang Di Rumah Rumah Kita Termasuk Dalam Kategori Yang Disebutkan Dalam Hadis Nabi Ini Oke Dalam Hadis Nabi Yang Tadi Kita Sebut Itu Apa Yang Dikatakan Oleh Imam Nawawi Itu Dalam Kitabnya Tadi Itu Adalah Bahwa Sesungguhnya Beliau Hanya Ingin Memberitahu Kepada Kita Bahwa Wazak Cicak Dan Samu Abros Tokek Yang Belang Itu Satu Jenis Sama Itu Aja Ingin Beliau Kasih Tahu Nah Justru Kata-kata Mu'ziat Yang Membawa Penyakit Dalam Kalimat Imam Nawawi Tadi Memperkuat Hujah Kita Bahwa Cicak Yang Ada Di Rumah Rumah Kita Itu Masuk Dalam Kategori Hadis Nabi Tadi Kenapa Karena Penelitian Ilmiah Yang Tadi Kita Ceritakan Dilakukan Terhadap Cicak Cicak Yang Ada Di Rumah Kita Dan Hasil Dari Penelitian Itu Mengatakan Bahwa Cicak Cicak Di Rumah Kita Terbukti Mu'ziat Membawa Dan Menyebabkan Penyakit Penyakit